Intro Halo Sobat Medkong Kali ini Olga Agata barengan Sama tim dari Kepo Jalan-jalan ke Purwakarta Ini kita udah sampe di ikon kotanya Dan rencananya sih hari ini Kita pengen ngabisin waktu keling-keliling Terus juga makan-makan Ntar malam Jadi kita akan bagi tugas Siapa yang beli apa Untuk nanti malam Ini kita kenalan dulu kali ya Ada Dika disini Dika Sini lu mah Kagak masuk Nah ini bapak produs saya ini Ini yang lagi pegang kamera Nama Edgar Goyang dia tuh Dio ayo sini Dio Oh gak mau liat kamera Ada Ayas juga Jadi kita seru-seruan hari ini ya Ayo ikutin keseruannya Nah sekarang kita udah sampe di supermarket Jadi tadi kita udah bagi tugas gitu Ada yang kebagian urus minuman Urus snack Gue kebagian yang urus daging olahan Terus bingung gimana milihnya Karena disini banyak banget pilihannya Coba ya kita keliling dulu Kita liat nih Yang mana yang bisa dipilih Ini udah dapet Ada tusukan buat ntar kita pengen barbecue-an Udah dapet jagung juga Buat jasuke Nah masalahnya Dari tadi gue nyari daging gak ketemu Lo ketemu gak Dil? Enggak Mana ya cara milihnya Abis kayak sama semua gitu Dari tadi daging-dagingnya Hei Hei Saya Prof Duda Pasti kamu lagi cari-cari Dari olahan daging Yang bermutu dan juga berkualitas kan Iya sih Mau sosis? Boleh kalau ada Mau bakso? Boleh kalau ada Taget? Boleh-boleh Ikut saya aja yuk Hah? Ikut? Mau ikut? Boleh Main ikut-ikut aja Saya tunjukkan tempat yang baik untuk kamu Oke yaudah boleh Serius? Yuk Yuk mari Ini tuh sebenarnya kita pengen dibawa kemana sih Prof? Pokoknya Olga gak usah hati ya Prof akan ajak Olga ke tempat yang sangat ciamik Ciamik ya? Pokoknya nanti Olga bakal menambah pengalaman deh Gitu Ini tempat yang mungkin Olga idam-idamkan sejak lama Pengen masuk ke ruangan ini Tapi sebenarnya yang aku lebih bingung lagi ya Kita tadi baru ketemu Prof Duda tuh siapa sih? Jangan takut Prof Duda bukan orang jahat Takut sih jujur Prof Duda pakar olahan dari produk berbahan dasar daging Jadi Prof Duda memang sudah bekerja dan berkecimpung di meat processing Sudah mungkin lebih daripada 15 tahun Berarti jago banget tuh bisa milih-milih Yang bagus sih yang mana, yang jelek gimana gitu Makanya Olga bertemu dengan orang yang tepat Kalau aku pengen pilih daging yang bagus gimana caranya? Pada dasarnya Olga gampang sekali Olga tinggal lihat aja daripada tekstur, warna dan juga aroma Oke Tekstur yang pertama Olga pegang tuh dia daging Kalau misalnya memang dia Ketika Olga pencet kembali lagi sempurna Berarti itu masih daging yang fresh Masih daging bisa dipakai Oke 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 Setelah tekstur warna Warna daging apa sih sebetulnya? Merah gak sih? Merah ya Merahnya merah segar Merah segar Berdekati seperti warna darah Nah itu yang dikatakan daging yang segar Berarti kalau udah agak abu-abu udah jelek ya? Nah itu sudah teroksidasi Jadi sudah tidak baik untuk dipakai Oh gitu Seperti itu Tekstur, warna Aroma Aroma Kalau aromanya pernah mencium aroma daging segar? Ya enak sih baunya Khas ya Khas daripada daging itu sendiri Nah itu berarti masih segar Tapi ketika aromanya sudah berbau asem, busuk, bahkan tengik Berarti itu sudah rusak Gampang sebetulnya Gampang ya berarti ya Kalau ke supermarket Itu aja kodenya Tekstur, warna, sama, aroma Gampang 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 Iya 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 Kalau kenapa namanya Duda ya Prof ya? Prof Duda itu banyak orang bertanya kenapa nama saya Prof Duda Duda itu bukan karena saya sudah tidak punya istri ya Duda itu singkatan daripada Dunia Daging Karena sekarang saya mendedikasikan hidup saya untuk PT Dunia Daging Food Industry Oh gitu Kirain Duda lagi cari istri kan pengen saya kenalin sama temen-temen saya gitu Oh, kalau ikutmen gitu ya Enggak Gak usah ya berarti ya Jadi saya memang kebetulan Sudah mendedikasikan diri untuk DDFI Untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas Inovasi, halal, higienis dan juga aman untuk dikonsumsi Nah produknya dari DDFI itu memang ada apa aja Prof? Banyak sekali, kalau misalnya agak nanya produknya aduh banyak sekali Pokoknya orang ingat meat processing itu pasti dia akan ingat Dunia Daging Karena kita punya semua produk yang lengkap Sosis kita punya, bakso kita punya, nugget kita punya bahkan, chicken raw, chicken scallop, katsu, karagi dan lain-lain yang orang belum punya kita sudah punya Oh complete ya disitu ya? Complete, satu tempat, satu produksi tapi banyak variasinya Oh gitu, ini kita kapan sampainya sih Prof? Nanti, karena ini tempat kita itu kebetulan sangat hidden place banget ya Tidak banyak orang tahu, tapi ini tempat yang sangat berteknologi tinggi Jadi nanti Olga tiba-tiba sudah nyampe saja Oh gitu Ini sekarang kita ada di mana Prof? Kayak gedung kantoran gitu tempatnya Loh, Olga nggak baca, di belakang kamu tulisannya apa? DDFI? Iya Apa tuh? Dunia Daging Food Industry Oh dunia daging, ngapainnya dibawa ke sini ya Prof ya? Pokoknya Prof mau ngajak Olga ke tempat Penasaran nggak? Iya ya, penempat apa tapi? Rahasia Pokoknya ini tempat yang Olga suka Oke Olga bakal senang masuk ke sini Ya udah, ayo langsung aja ya Loh, tadi Profesornya lawat sini kan ya? Nggak tahu Mana dia, kok nggak ada? Hei, cariin, kirain kemana? Bingung ya? Iya Olga sekarang pakai ini Iya Pakai aja Iya Dipakai sempat seperti saya, oke? Emang mau ngapain, kenapa pake? Rahasia, Olga pakai aja Oke 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 Ini udah bener nih Prof, kayak gini pakenya Sudah siap? Sudah Oke, sekarang Olga ikuti Prof ya Siap? Nggak usah kaget Janji? Janji Oke, sip Ayo, kemana kita? Ini kita mau kemana sih Prof? Oke, sebelum kita masuk ke tempat rahasia Olga harus cuci tangan Oke Eh, apa? Jam tangannya lepas dulu ya Masukin kantong Kaget Terus abis itu? Nanti baru kita masuk ke dalam Oke, kalau gitu Siap? Siap, siap Ayo, sambil jalan yuk Nah, simpan dulu Wow Udah masuk ke air Mencet ini gak? Mencetnya mana? Oh, di bawah Oh, pake kaki mencetnya Jangan lupa Pakai sabun Nah, sekarang kita sudah ada di pabrik pengolahan daging Oh, ini pabriknya dunia daging Nah, udah gak penasaran kan? Iya Mau gak siap gak? Mau, mau Ayo, Prof aja Ayo Kemana kita? Sampai jumpa ya PEMBICARA 1 Nah tadi kita udah sempat keliling dari depan ke sini ada yang lagi giling daging, terus ada juga nih sosis-sosis. Sebenernya produknya ada apa aja sih Prof di sini? Produk dunia daging lengkap sekali. Kalau gue pernah makan sosis, makan nugget, makan bakso, semua bisa diproduksi di sini. Kalau gue tadi jalan lewat depan, ada proses bowl cutter, di situ proses pembuatan adonan. Oh itu yang digiling-giling, jadi agak kayak pasta gitu ya? Nanti setelah di sana kita stuffing, lalu kita masak di sini. Oh gitu. Ini adalah proses pemasakannya, di sana pemenangnya smokehouse. Oh smokehouse, jadi diasapin gitu? Diasapkan. Jadi sosis sudah tergantung di sini, kita masukkan smokehouse, dipanaskan di situ, diasap. Pakai apa asapnya? Penasaran? Ini salah satu keistimewaan dunia daging. Oh gitu? Mungkin tempat lain tidak punya ini, kita punya spesial. Mau lihat? Mau, mau. Ayo kita ke situ. Nah, yang tadi aku bilang, bahwa di sini ada proses pengasapan di sini. Oh ini mesinnya? Iya. Ngasipinnya pakai apa nih? Duh keluar dikit nyasip masipin. Iya kan? Betul kan? Yang membuat autentik kita dengan yang lain adalah kita menggunakan kayu cipori. Ini aku boleh ambil juga ya? Boleh ambil, silahkan. Oh udah di sini ngambilnya? Iya. Nah, ini yang membuat paste aroma smoke kita autentik dibanding sosis yang lain. Oh, ini udah ada baunya juga ya? Udah ada baunya kan? Oke. Kali ini dihentakan langsung dari Jerman. Wow, dari pohon khusus juga gitu? Pohon khusus. Nah, terus bedanya sama sosis lain, emang biasanya mereka pakai apa kalau nggak digini? Biasanya mereka hanya di asap, tapi tidak menggunakan kayu cipori. Sehingga perasaan asapnya berbeda dengan sosis kami. Oh gitu. Terus suhunya buat manasin ini berapa? Otomatis kita sudah punya settingan suhunya. Dimasak di sini, nanti keluar sudah menjadi sosis yang siap dibakar. Oh gitu. Perasaan-rasanya? Nanti mau cobain kan? Mau. Boleh. Oke lah, kalau gitu kita mau lihat dong proses ini, bikinnya boleh nggak? Boleh. Yuk. Kita balikin lagi ya. Balikin lagi, kita bakar. Bye. Sembur itu apa sih tadi di situ? Itu ada air freser. Jadi, Olga sebelum masuk ke ruang packing, dipastikan badan Olga tidak ada debu, tidak ada kontaminasi apapun. Oh iya, tadi kalau di depan muka, gitu rasanya. Tapi seger kan? Seger, seger. Seger, seger. Oke. Sekarang kita sudah ada di ruangan packing. Wow. Jadi, kalau tadi Olga melihat ada sosis yang harus dimasak, lalu kita packing di sini. Ini lebih dingin ya di sini? Lebih dingin. Karena suhunya kita stablekan, biar produk tidak rusak. Oh gitu. Sudah pakai sarung tangan, sudah siap buat ikutan packing, Prof. Olga, senang nggak Prof ajak ke sini? Senang. Senang kan? Senang. Senang kan? Banyak ilmu, banyak pengalaman, betul? Betul. Betul. Tapi pengen nanya juga, ini kan ada yang panjang, ini panjang banget by the way, terus ada juga yang warna-warna beda-beda. Iya. Kenapa beda-beda gitu, Prof? Jadi, kita sesuaikan dengan variasi sosis, ada sosis yang bokus, frankfurter, sesuai variasi kita. Oke. Nanti juga kita pisahkan dari kolagen yang kita gunakan, dari mulai kolagen 19 mili sampai 28 mili. Begitu juga warnanya. Begitu juga warnanya. Ketebalan dan juga diameter sosis. Begitu. Nah, terus kalau kita kayak gitu bisa langsung dimakan nggak sih? Mau cobain? Mau. Silahkan, boleh. Mari kita coba. Mbak, bagi ya Mbak. Tidak. Nah, ini kita protek dulu. Wow. Langsung dimakan, mau nggak? Langsung. Nggak usah. Bagaimana? Enak. Enak? Enak-enak. Rasa semoknya mantap? Mantap. Mantap. Ini apa namanya? Ini Vronte Bocchus. Nah. Bocchus. Bocchus. German style kita pakai beef. Betul. Bagian apanya jadi beef yang dipakai? Jadi beefnya nanti kita langsung blend dengan semua bumbu dengan metode pengasapan yang sempurna. Jadi makanya rasanya sempurna bukan? Tesurnya kenyal. Warnanya mantap. Mantap. Whoosh. Okay. Terima kasih telah menonton! Makan yang mana ya? Ini ajakinya, makan yang ini kita tuh. Kalau yang ini nggak bisa langsung dimakan Olga. Oh gitu? Berbedanya apa emang sama yang tadi? Kalau yang tadi bisa langsung dimakan karena casingnya terbuat dari kolagen. Kalau yang ini? Kalau itu selulus. Jadi Olga perlu kupas dulu, baru dimakan isinya. Tapi bisa langsung dimakan? Bisa langsung dimakan, tapi tetap harus dikupas ya. Gimana? Sudah kenyang? Sudah nambah kayak berapa potong. Ini kita lagi di proses yang mana sekarang? Ini proses bisa dikatakan proses menuju akhir. Jadi setelah sols ini dimasukkan ke dalam kemasan, kita vakum di sini. Oh gitu. Selanjutnya kita packing menggunakan karton, lalu kita akan distribusikan kepada customer. Kalau buat quality controlnya, kan ini kayak besinnya banyak, prosesnya panjang. Itu gimana caranya? Untuk tentang quality control, kita sudah memiliki mutu baku untuk kualitas kita. Karena kita sudah tertest sertifikasi oleh SAI Global dan mendapatkan sertifikat FSSC. Level tertinggi daripada full safety. Jadi untuk Olga menurut tahu-tahu aja ya, FSSC ini untuk di kategori mid processing, kita tiga besar di Indonesia. Dan di Indonesia cuma ada tiga perusahaan yang punya sertifikasi ini. Pantusan aja dari tadi prosesnya tuh kayak steril, terus langkah-langkahnya juga harus dipatuhin semuanya. Nah, jadi intinya kita sudah punya memiliki mutu baku untuk kualitas di dalam proses pengolahan mid processing kita. Seperti itu. Dan itu kelihatan sih dari hasilnya, rasanya beda, terus berasa bersihnya gitu loh, kayak nggak jorok gitu. Mantap. Karena kualitas kita yang terjaga, Olga hari ini makan bokus, besok makan bokus, bulan depan makan bokus, rasa, tekstur, warna semua akan stabil. Sama ya? Karena kualitas kita. Oh, iya 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 iya. Uh, ya dingin banget sampai berembun ngomong di sini. Ih, ruangan apa sih Prof? Dingin banget. Penasaran ya? Iya. Jadi ini adalah ruangan cold storage penyimpanan produk kita. Setelah produk melalui proses yang begitu panjang, akhirnya kita simpan di sini. Oke. Di minus 18 derajat celcius. Oh, pantesan rasanya kayak musim salju. Ha, ha, ha. Keluar nih. Jadi produk kita itu pasti bisa dipastikan kondisinya aman sebelum kita distribusikan. Oh. Karena kita simpan di suhu ini. Nanti waktu di distribusikan juga pakai ini ya, mobil yang dingin. Berpendingin, tentunya. Berpendingin. Jadi intinya sampai di tangan customer, produk akan tetap menjadi produk yang baik. Oh gitu. Dingin banget, keluar kali ya. Dingin banget ya. Udah ya. Yuh, yuh. Yuh rasanya kayak luar negeri. Yuh, yuh. Yuh rasanya kayak luar negeri. Keliling-keliling di pabrik ini. Senang. Soalnya tadi belajar dari nol banget ya. Mulai dari digilin tuh gimana. Terus diproses. Sampai akhirnya jadi dipak segala macem gitu. Oke. Jadi sekarang intinya Olga udah tahu bagaimana cara memilih sosis yang baik ya. Udah dong. Udah dong. Hmm. Perbedaannya juga sudah tahu dong. Udah. Bedanya apa tuh? Kalau misalnya pengennya langsung dimakan. Iya. Yang gak usah dikupas dulu itu pakenya yang collagen. Tuh. Gitu. Kalau yang dikupas dulu namanya apa yuk? Cellulok. Cellulok. Gue sukanya yang mana tuh? Collagen. Collagen? Langsung aja Prof kasih. Silahkan. Makasih. Ah dapet. Seneng di gini. Makasih ya Prof ya. Sama-sama. Ini nanti malem aku langsung kasih buat teman-teman. Kita barbecue-an. Soalnya. Jadi intinya. Kalau misalnya ingat Miss Profesi. Ingat mana? Dunia daging. Oke lah. Kalau gitu Sobat.com juga jangan lupa untuk share videonya. Like dan juga subscribe channelnya ya. Kita pamit dulu. Dadah.